Intro Shalom saudara yang dikasih Tuhan bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah, marilah kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gereja di at newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, BCA Mbanking, atau Mbanking Bank mana saja dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat menunjukkan ibadah Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, sungguh anugerah yang terbesar bagi kita semua kalau saat ini kita boleh bersama ada di dalam rumah Tuhan. Sungguh dialah Bapak yang setia, dalam setiap kelemahan kita, kuasa Tuhan yang akan menguatkan, yang akan menopang kita. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mencari wajah Tuhan. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita, mengangkat tangan kita, kita menyembah Tuhan. Sebab ya Allah satu-satunya harapan dalam hidup kita. Haleluya. Dalam lembaku, ku perlukanku, ku perlukanmu. Kuasamu Tuhan menguatkanku. Kuasamu Tuhan menguatkanku. Hanya padamu, ku naikkan doaku. Kuubah hatiku, berikan damai-Mu. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya, ku percaya semua rancanganmu. Kau Bapak yang setia. Ku serahkan segala pintuku. Kau kan menopanku. Kau lah harapanku. Hanya padamu, ku naikkan doaku. Ku percaya semua rancanganmu. Ku percaya, ku percaya semua rancanganmu. Kau tak terlalu, ku percaya semua rencanganku, kau apa yang setia, ku serahkan segenap itu ku, kau kan menopanku. Kau tak terlalu, ku percaya semua rencanganku, kau apa yang setia, ku serahkan segenap hidupku, kau kan menopanku. Kau tak terlalu, ku percaya semua rencanganku. Benar Tuhan, engkau Bapak kami yang setia, ku percaya semua rencanganku, kau apa yang setia, ku percaya semua rencanganku, kau apa yang setia, ku percaya semua rencanganku. Rancanganku, kau apa yang setia, ku serahkan segenap hidupku, kau kan menopanku. Ku percaya semua rencanganku. Ku cari wajahku, ku percaya semua rencanganku. Kau bercaya semua rencanganku, kau apa yang setia, ku serahkan segenap hidupku, kau kan menopanku. Kaulah harapanku. Haleluya. 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 Kuasa Ibis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, yang pahlawan kita. Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dia bisa dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dia bisa dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Begitlah gerejangnya, kita lebih-lebih dari pemenang Lebih dari pemenang dalam salah perkara Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya, kita jalan pancinya Yesus Raja, segala Raja Haleluya, bangkitlah gerejangnya Kita lebih-lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Kamu lebih dari pemenang Kamu lebih dari pemenang kita Kita akan di pihak kita, siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Haleluya, haleluya Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Haleluya 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 Kami percaya Tuhan Di saat kami tidak ada kemampuan Kau sanggup melakukan segalanya Kami percaya Tuhan Kami percaya Tuhan Setiap kami Pasti ditolong dan dijamah oleh Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Mungkin bagimu Hanya entahlah jalanan hidupku Yang tak pernah ku lihat Dan tak pernah ku pikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Meskipun tak ku mengerti Apa yang ku alami Namun ku yakin Tuhan punya Rancangan terbaik Pertolonganku datang darimu Yesus yang ku percaya Yang tak mungkin bagimu Semua mungkin bagimu Kau lah jalanan hidupku Yang tak pernah ku lihat Dan tak pernah ku pikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Meskipun kami ada dalam keadaan yang sulit Kami yakin Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan Yang yakin dia katakan Haleluya Terima kasih Bapak Tuhan sudah memelihara Sampai kepada bulan yang ke-6 Kami percaya Pemeliharaan Tuhan tidak lepas dari hidup kami Asal kami hidup benar dan sungguh-sungguh Mencari Tuhan Terima kasih sebentar kami akan dengarkan Sebagian daripada kebenaran firman Kami siapkan hati kami masing-masing Sebagai tanah hati yang baik Yang siap ditaburi benih firman Tuhan Kalau masih ada kuasa kegelapan Ingin mengganggu Ingin merusak pikiran kami Kami satukan hati Katakan bersama dengan iman Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami usirkan pergi dari hidup kami Ruangan ini dikuasai oleh roh Tuhan Terima kasih Bapak Segala puji surga menaikan Dalam nama Tuhan Yesus Semua orang mengasihi Tuhan Mari dengan Amen Shalom saudara-saudara Bagaimana kabar saudara hari ini? Yang di atas bagaimana kabarnya? Haleluya Mari kita suruhkan haleluya Untuk kemuliaan nama Tuhan Dua, tiga Haleluya Puji nama Tuhan Sekaligus saya menyambut Buat saudara yang bergabung bersama kami Baik melalui tayangan Youtube Saudara bisa mengetik GKJ Family Tekan subscribe Tekan videos Di situ ada semua rekaman ibadah online kami Juga bagi saudara-saudara yang melihat Melalui tayangan televisi First Media Kami siaran setiap hari minggu pukul 7 dan 12 Wita Melalui channel SEAN 390 HD Tuhan Yesus memberkati Puji nama Tuhan saudara-saudara Saya diberi kemurahan menguji dalam minggu ini Empat dari sembilan Empat dari sembilan Mas siswa Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Untuk program studi S2 Magister Teologi Ya, mungkin sudah berpikir Kenapa yang dua Sebelah saya pakai masker Saya kok tidak ya Jaraknya cukup jauh Dengan yang mau diuji Yang ini salah satu yang saya uji adalah Seorang dokter spesialis SPKJ Kejiwaan ya Dan ini memang pintar Ya, ini hari yang kedua Sudah lihat Baju saya sudah berbeda Dan yang sebelahnya Rektornya Rektornya yang tengah Rektornya yang tengah itu lain Ya, ya Rektornya yang Yang sebelahnya Rektornya itu lain Karena agak kinclong dia Ya, coba sudah Nanti perhatikan lagi Ya, kalau sudah teliti Maka sudah akan mengerti Puji nama Tuhan Firman Tuhan Periode kali ini adalah Kristen Isakar Mari kita katakan bersama Dua, tiga Kristen Isakar Haleluya Mungkin sudah pernah dengar Kata Isakar ini Tapi kita mempelajari Ada sesuatu yang baik Tentang suku Isakar Kita tahu bahwa Israel Punya dua belas suku Tetapi Hanya ada satu suku Yaitu suku Isakar Yang benar-benar Memperhatikan Soal Waktu Saya harus ingat Periode yang terakhir Saya ada bicara Soal Waktu Ya Dan ini adalah Pembagian Tanah Pembagian suku Di Israel Tanah Tanah Kanaan Ruben Gad Dan setengah suku Manasih Ini tidak Mau menyeberang Mereka cukup Puas diri Sedangkan Dipisahkan oleh Jordan River Sungai Jordan Ini adalah Sembilan setengah Yang lain Dan Isakar ini Tidak terlalu besar Yang merah ini Bicara soal waktu Saya ingin Menunjukkan kembali Gambar ini Kalau saudara Punya Beberapa pertanyaan Itu adalah sesuatu Yang bagus Antara lain Kenapa Setelah Kerajaan Seribu Tahun Damai Ini Saya tidak Banyak Membahas Tetapi Saya banyak Membahas Di Antara Nomor 6 Sudah yang melihat Di tayangan Nomor 6 Dan nomor 7 Antara nomor 6 Dan nomor 7 Ini ada 7 tahun Masa Antikris Dan Yang ketujuh Ini adalah Kerajaan Seribu Tahun Damai Atau Dikatakan Dalam Alkitab Sebagai Hari Tuhan Satu hari Seribu Tahun Kenapa Saya tidak banyak Bicara Membahas Setelah Seribu Tahun ini Orang-orangnya Bagaimana Dan sebagainya Karena begini Sudara Yang ini Saja kan Belum kita hadapi Yang Seribu Tahun ini Iya Kalau Sudara Masuk masa Seribu Tahun Sebagai orang Yang Dirubah Tubuhnya Diangkat Dan masuk dalam Buah Sulung Gereja Kalau Sudara Tertinggal Buru-buru Mikirin Sudah Seribu Tahun Maunya Gimana Lu yang sekarang ini Yang harus kita Perjuangkan Dan Perhatikan Supaya kita Jangan sampai Tertinggal Pada saat Rapture Ya Sebagai Buah Sulung Gereja Tetapi Mungkin nanti Di lain waktu Saya akan membahas Bagaimana Keadaan orang-orang Yang Menjelang Berakhirnya Seribu Tahun Damai Yang Taat Kepada Kristus Dan sebagainya Nah itu nanti Yang Fokusnya yang sekarang adalah Kita Perhatikan Angka Ketujuh Seribu Tahun Damai ini Akan kita Masuki Ya Jadi itu yang menjadi Fokus kita Dan perhatikan bahwa Di akhir Angka yang ketujuh Seribu Tahun Damai Bumi ini Akan dibakar Oleh Allah Itu ada dalam 2 Petrus 3 2 Petrus 3 ayat 10 B Kenapa harus dibakar Karena Sebelum sesuatu yang baru Bumi yang baru Langit yang baru datang Maka yang lama ini harus Disingkirkan Lebih dahulu Ya Sebelum yang baru itu datang Yang lama ini harus Disingkirkan Terlebih dahulu Barulah datang Yerusalem Kota yang kudus Dan itulah Yang disebut sebagai Kerajaan surga Yang datang Di bumi ini Itulah sebabnya Dalam firma Tuhan Dikatakan Dalam doa Bapak kami Ya Datanglah kerajaanmu Di surga Sama seperti Ya Itu sudah tanda Awal Tuhan ajarkan Bahkan Di bumi seperti di surga Di bumi seperti di surga Ya Itu sudah tanda awal Yang Yesus Katakan Bahwa Nanti kerajaan surga Itu bukan kita Di sana Di bumi ini Tapi nya Puji Nama Tuhan Nah suku Ishakar ini Memperhatikan soal Waktu Dengan baik Suku Ishakar ini Tidak menonjol Dan dia tidak besar Naikkan sedikit Suku Ishakar ini Kecil Dia Minoritas Tetapi Meskipun dia Minoritas Dia Ini sebagai Penentu Kita Di Indonesia Umat Kristiani Ini Minoritas Saudara Harus bisa menjadi penentu Mulai dari lingkungan Saudara Jangan saudara Dalam lingkungan Saudara Pembuat Onarnya Tetapi Kita menentukan sesuatu Yang baik Lalu Dalam skala yang lebih besar Di sekolah Pekerjaan Dan lain sebagainya Mari kita baca Bersama Satu Tawari 12 Ayat 32 Stop Mencatatnya Mari lihat ke depan Semua Saudara bisa nanti Mencatat lagi Dengan mendengarkan Youtubenya Supaya saudara bisa lebih Mengerti Firman Tuhan Ya Satu Tawari 12 Ayat 32 Dua Tiga Dari Bani Ishakar Orang-orang Yang mempunyai Pengertian Tentang Saat-saat Yang baik Sehingga Mereka Mengetahui Apa yang harus Diperbuat Orang Israel Dua ratus Orang Kepala Dengan Segala Saudara Sesukunya Yang Dibawah Perintah Mereka Amen Perhatikan Sudara Di depan Ada kata yang Berbeda dengan Bahasa Inggris Dua ratus Kepala Dengan segala Saudara sesukunya Yang dibawa Perintah mereka Dalam bahasa Inggris Dikatakan And all their brethren were at their commandment Jadi Artinya Semua Saudara Saudaranya Bukan segala Saudara Sesuku Beda Saudara lihat Perhatikan Kalau Segala Saudara Sesuku Ini Suku Ruben Suku Gad Suku Manasseh Efraim Lewi Simeon Dan lain sebagainya Tetapi ini And all their brethren Saudaranya Semuanya Were at their commandment Ada di bawah Perintah mereka Coba Saudara lihat Isakar ini tidak Banyak Tetapi Segala Saudaranya Itu ada di bawah Perintah mereka Berapa orang Di bawah perintah mereka Berapa orang Hanya 200 kepala Berapa banyak orang Suku Israel Loh Kalau pria Kalau tidak salah Dicatat 600 ribu sekian Dengan istri Dan anak-anak Sekitar 2 juta setengah Mereka di bawah Komando 200 Kepala saja Dan 200 orang ini Dari suku Isakar Dari suku Ya Apa yang mereka Tentukan Yang pertama Apa yang harus mereka Perbuat Saudara saya garis Bahi Sehingga Mereka Mereka ini Orang Israel Mengetahui Apa yang harus Diperbuat Orang Israel Dan yang kedua Dia menentukan Apa Saat Bertindak Bagi orang Israel Jadi kalau misalnya Orang Israel mau Perang Mau apa 200 orang dari suku Isakar ini Yang menentukan Kamu serangnya Hari Rabu Jam 6 pagi Misalnya Lalu semua All their brethren Semua yang lain itu Ikut Omongannya Lalu ini Luar biasa Sebenarnya kalau Dengarkan firman Tuhan ini Kita belum pernah bahas ya Saya belum pernah Khotbah tentang Isakar Jadi ini suku yang kecil Tetapi luar biasa Sebab Mereka menentukan Apa yang harus Orang Israel Itu Perbuat Dan Kapan Saat Bertindaknya Coba kalau Saudara ini Termasuk orang Kristen Golongan Isakar Luar biasa Berarti 200 orang ini Penuh Dengan Hikmat Dari Tuhan Betul Penuh Dengan hikmat Dari Tuhan Sehingga Semua Suku di bawahnya Orang brethren Saudara-saudara mereka Itu ada di bawah Their Commandment Perintah Mereka Coba saya mengajak saudara Buka Alkitab saudara Coba kita lihat Dari 1 Tawarikh 12 Saya tidak keluarkan ayatnya Karena kita akan memeriksa Secara acak Kalau saudara baca Dari 1 Tawarikh 12 itu Yang ingin membantu Daud Raja Daud Pada saat itu Hebat-hebat Jumlahnya Besar-besar Coba Kita lihat 1 Tawarikh 12 Sudah dapat Ya Kalau belum dapat Berarti saudara jarang Buka Alkitab saudara Makanya dia lengket Karena itu Baca Alkitab saudara Lebih Rajin Pengikut-pengikut Daud di Siklak R1 Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak Selama ia harus menyingkir Karena Saul Meskipun Mereka pun termasuk Pahlawan-pahlawan yang membantu dia Dalam peperangan Waktu itu Daud lari Karena mau dikejar Dibunuh oleh Saul Dan dia ada di Siklak Disitu dituliskan dalam 1 Tawarikh 12 Orang-orang yang Mau Membantu Daud Ayat 2 Mereka Bersenjatakan panah Dan sanggup Melontarkan batu Dan menembakkan anak panah Dan Dari busur Dengan tangan kanan Tangan kiri Mereka bisa Menembakkan anak panah Baik dengan tangan kanan Maupun tangan kiri Ini luar biasa Nah kita lompat Sudah lihat Ayat 23 Inilah jumlah pasukan bersenjata Untuk berperang Yang datang Kepada Daud Coba saya lihat 24 Bani Yehuda Ada 6.800 orang 25 Bani Simeon 7.100 Lewi 4.600 Kemudian ditambahkan dengan Yoyada 3.700 Kemudian Benyamin 29 Ya 3.000 Dari Efraim 20.800 Dari Manaseh 31 Suku yang setengah Setengah ya 18.000 Ya Dan kalau sudah lihat Ayat 32 Sudah perhatikan Dari Bani Ishakar Hanya berapa Tolong dijawab Sudah Berapa 200 Perbandingannya ini Sangat Tidak cocok Kalau sudah lihat Ayat 33 Sebulon Yaitu 50.000 orang Ya Dan lain Sebagainya Makanya Makanya saya tuliskan Yang mau membantu Daud dari suku-suku Israel yang lain ini Jumlahnya ribuan Bahkan ada yang puluhan ribu Tetapi dari Ishakar Hanya 200 Gak sebanding Ada yang 50.000 Ada yang ribuan Ini cuma 200 Tetapi justru 200 orang itu yang pegang kunci Dia sebagai penentu Kapan orang Israel harus bertindak Kapan Daud yang waktu dikejar oleh Saul Harus melawan Atau harus begini begitu Hanya 200 Tapi pegang kunci Saudara mungkin satu keluarga besar Kalau dijumlahkan Datang semua pada saat ada pernikahan Atau kematian Katakanlah 50 orang Kok banyak Pak Oh iya banyak Noldi saja Anaknya 4 Sama dia 6 Kan begitu Belum saudara Noldi Saudara Alvia Om tantenya bisa Satu gereja kecil Katakanlah dari keluarga yang besar ini Hanya saudara yang Orang Kristen Bisakah saudara yang minoritas Terus Tetapi Saudara Pemegang kunci Yang menentukan Maju mundurnya Berhasil tidaknya Dan lain sebagainya Dalam Keluarga besar saudara Apakah suara saudara ini Didengar oleh mereka Atau justru saudara Yang minoritas Keluarga besar saudara Ini tidak dianggap Apa-apa Alangkah malang nasibmu Sudah minoritas Cuma hanya saudara Keluarga yang Kristen Dalam keluarga besar Lalu saudara tidak dianggap Apa-apa Karena apa? Ya karena kehidupanmu sendiri tidak baik Dalam kejadian 49 N14 dan 15 Coba tolong dibaca kan Kejadian 49 N14 dan 15 Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya Yang menyiarap di apit bebannya Ketika dilihatnya Bahwa perhentian itu baik Dan negeri itu permai Maka disendengkannya lah bahunya Untuk memikul Lalu menjadi budak rodi Amin Perhatikan Kenapa saya judul khotbahnya Kristen Isakar Gambarnya Kledai Kalau suku Yehuda Maju berperang Benderanya Gambarnya Singa Kalau suku Isakar Maju berperang Benderanya Gambarnya Keledai Bukan Kedelai Jangan dibalik Keledai Gak Jomplang Yang satu Singa Ini kok cuma Keledai Tapi jangan menyepelekan Keledai Di sana dikatakan Isakar itu Keledai Yang kuat tulangnya Ini saudara ingat-ingat dulu Keledai Yang kuat tulangnya Nah ada juga perbedaan kata Yang meniarap di apit bebannya Kalau meniarap ini Bisakah Delosor Begitu Tetapi bahasa aslinya Mengatakan Menekukkan Kakinya Ingat ya Dia ini Isakar ini Keledai Yang kuat tulangnya Dan dia Menekukkan Kakinya Karena Diapit beban Dikasih beban Di Punggungnya Dan dia Meniarap Saudara ingat hal itu dulu Ada tiga Ciri Kristen Isakar Saya berdoa Supaya saudara yang Mendengarkan Firman Tuhan ini Baik di Gereja Baik melalui Youtube Atau melalui Saluran TV First Media Saudara Berusaha Jadi Dengar kotbah ini Bukan cuma Pengetahuan Saja Karena Firman Tuhan ini Bukan ilmu Pengetahuan Tetapi Sesuatu yang harus Didengar Dan Dilakukan Katakan bersama-sama Saya harus Dengar Dan melakukan Dua tiga Dan Melakukan Itu baru Benar-benar Saudara Mendengarkan Firman Tuhan Dan melakukan Untuk menjadi Orang Kristen yang Sejati Kita bukan hanya Memeriksa Oh Tiga Itu ilmu pengetahuan Kalau tidak dilakukan Itu tidak akan menjadi sia-sia Tapi kalau sudah melakukan Sudah tempatkan diri Sudah berusaha Menjadi Orang Kristen Isyakar Kenapa begitu Nanti kita lihat di akhirnya Yang pertama Mari kita baca bersama Dua Tiga Iya Menyarap Sebelum Dibebani Saudara Saya kasih tahu Sekarang Bahwa Keledai Itu Bisa Membawa Beban Lebih Berat Dari Kuda Banyak yang belum tahu ya Sudah kira Kuda itu Bisa Membawa Beban Yang berat Bisa Tetapi Keledai Ini Lebih kuat Dia bisa Membawa beban Lebih berat Daripada Kuda Kalau saya Tunjukkan gambarnya ini Saya katakan Inilah Beberapa Keledai yang paling Apes Di dunia ini Ya Keledai yang Paling Apes Sudah lihat Berat Yang pertama Woi Keledai sama orangnya Lebih berat Orangnya Ya Terus yang kedua Nah Ini juga dia sambil ketakutan Ini Takut jatuh Keledainya kecil Yang naik Nah Apalagi yang ketiga ini Keledainya kecil Imut Tidak ada keledai yang Besar Kalau kuda kan tinggi Bebannya berat Gede Ini juga Ini Beberapa keledai yang paling Apes di dunia Kalau saya bilang Karena bebannya berat Tapi keledai ini Lebih kuat Dari kuda Ya Lebih kuat Dari kuda Kalau kita sering kalian lihat Di film-film dan sebenarnya Kuda Ya Karena dia larinya lebih cepat Keledai ini tidak bisa cepat larinya Poinnya di sini Sudara Setiap pagi sebelum sudara Dikasih Kan tadi dikatakan Diapit beban Dia meniharap Sebelum Diapit beban Sebelum sudara menghadapi Beban Dalam hidup sudara Beban dalam hidup sudara ini Dimulai dari Manusia itu mulai Lahir Itu sudah ada bebannya Bukan berarti dia tidak ada beban Bayi apa bebannya Pak? Bayi itu Paling sering kena apa sudara? Sakit dan kena Suntik Sekarang kita ini Sudah dibuka di mana-mana Di permudah untuk vaksinasi Tetapi banyak orang yang menunda vaksin Atau tidak mau vaksin Hanya karena dia takut sama apa? Jarum suntik Tidak sedikit polisi Polisi tentara Ada di TV ya Yang ketakutan Pada saat dia mau disuntik Sehingga dihibur oleh Teman-temannya Itu lucu Polisi tentara takut Dengan jarum suntik Coba sudah lihat kiri kanan Kasih tahu Jarum suntik Kecil Gak ada Kasih tahu Sedara ya Kalau sedara sudah di vaksin Kasih tahu Jarum suntik Itu kecil Gak ada Apa yang harus ditakuti? Ya Tapi bayi Dari kecil Masih bayi ini Paling sering disuntik Vaksin Apa namanya istilahnya itu ya? Imunisasi Kok vaksin? Imunisasi BCG Polio Campa Apalah Saya sudah lupa karena anak saya sudah besar Ya Dan paling sering sakit Itu masalah buat dia Nanti masalahnya keluar lagi Keluar gigi Itu tidak enak Bagaimana gusi Diam-diam Bisa keluar gigi Betul ya? Setiap bayi yang giginya mau keluar Dia pasti apa badannya? Panas Sakit Nanti kalau sudah sekolah Bebannya Nambah Apa? PR Inilah Itulah Sekarang jamannya online Sehingga banyak dari anak-anak saudara Yang ditawari oleh sekolahnya Kasih pilihan Mau online Atau mau tetap muka Banyak anak-anak yang sekarang milih apa? Online Termasuk anak-anak di tempat ini juga Ngasih tau orang tuanya Wah nanti kalau ditanyai Saya milih online loh ya Lah kok milih online bagaimana? Nah Nanti sudah lulus Sekolah Belum lulus saja Bebannya sudah berat Apa? Persaingan masuk sekolah Sekolah Banyak yang ingin masuk sekolah negeri Supaya apa? Perguruan tingginya bisa di PTN Perguruan tinggi negeri Bukan karena sekolah negeri itu murah Ya memang murah Tetapi bukan berarti kualitasnya jelek Karena sekarang Berbanding terbalik dengan dulu Kalau dulu waktu jamannya saya SMA SMP Sekolah swasta itu luar biasa Swastiastu Cipta Dharma Oh ini luar biasa Negeri kalah Sekarang dibalik saudara Persaingan masuk sekolah negeri Bisa masuk apa enggak? Memang sistem sonasi Kalau Joshua itu Kasus khusus Karena rumahnya Cuma 400 meter dari sekolah Kalau enggak diterima Kepala sekolahnya dipecat saudara ya Cuma 400 meter dari sekolah Dan mungkin dari lingkungan itu Tidak banyak yang pas Tahun itu mau masuk SMA Sekarang kan juga berat Karena bukan dari sistem sonasi Tapi dari sistem nilai Kan begitu Itu beban buat anak-anak Supaya mereka mendapatkan nilai Ijasa dan rapot yang baik Nanti kalau sudah lulus SMA Bingung Perguruan tinggi yang mana Tidak diterima Tidak diterima Atau diterima dan sebagainya Saya iseng-iseng buka Lamannya Unut Ada dua mahasiswa asing yang diterima Lalu saya baca Yang satu itu Orang Malaysia Masuk Fakultas Kedokteran Gigi Sudara mau tahu Dia harus bayar berapa untuk masuk Uang pangkalnya saja 300 juta 300 juta Sudara Kedokteran Gigi Iya Belum Uang UKT Uang kuliah tunggalnya Persemester Sekitar 50-an juta Wah Saya bilang sama anak saya Kalau saya Mending Di Malaysia saja kuliahnya Ngapain mahal-mahal Yang satunya Fakultas Hukum Cuma kena 50 juta Mahal Sudara Nanti tidak diterima di sini Diterima di sini Diterima di sini Diterima di sini Bingung sudah Terus Sudah lulus kuliah Bingung cari kerja Masing-masing Ini cuma cleaning service Tahu cleaning service Yang terima telepon Dan budak seumur hidup Gimana Banyak Kompriasi ini Tidak berani ketawa Atau mungkin Tidak ngerti Tambah umur Beban hidup ini Makin berat Setiap pagi Beban sudara itu Pasti ada Dan dia sudah Nunggu Yang setuju Katakan Saya setuju Woi Yang di sini Enggak punya beban Tapi wajahnya Pada tertekuk semua Karena apa Bukan hanya diapet Tapi ditindis Soalnya beban Sebelum sudara Memulai aktivitas Ini gambarnya bagus ya Tekukkan kaki Sudara dulu Di hadapan Tuhan Katakan bersama Setiap pagi Ulangi Setiap pagi Saya harus Menekukkan kaki Di hadapan Tuhan Haleluya Haleluya Apa itu menukukan kaki Berdoa Jadi berdoa itu Jangan di tempat tidur Sambil duduk Apalagi berdoanya Sambil tidur Gini Kok sambil tidur Pak Supaya langsung Menghadap Tuhan Bukan menghadap Tuhan Menghadap Plafonmu yang betul Ada Dulu saya Jumpai anggota Pak Saya kalau berdoa pagi itu Sambil di tempat tidur Saya masih ingat Saya tanya Kenapa Langsung Pak Menghadap Tuhan Saya bilang Nanti kamu dipanggil Tuhan Dipanggil Tuhan Ya Meninggal Menekukkan lutut Berlutut Jangan sudah menekukkan lutut Bantalnya Ditaruh Terus sudah di atasnya Bantal Tidak ada Keledai di atas Dikasih bantal Baru Menekukkan lutut Tidak Ada ayat yang bagus Dari Masmur 5 ayat 1-4 Dalam poin yang pertama Ini mari kita baca Bergantian Kompria lebih dulu Halo Kompria Katakan Haleluya Wanita ayat yang Yang genap Dua Tiga Untuk Pemimpin Biduan Dengan Permainan Suling Yang sebelah sini Yang sini tidak dengar Komprianya Ulangi lagi Sudara harus ingat Identitas sudah Saya laki atau perempuan Tidak ada di tengah-tengah Ya Kompria Dua Tiga Masmur Daud Berilah telinga Kepada perkataanku Ya Tuhan Indahkanlah Keluh Kesahku Ayo Kompriaja Mau kalah Perhatikanlah Teriakku Minta tolong Ya Rajaku Dan Allahku Sebab Kepada Mula Aku Berdoa Tuhan Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku Pada waktu pagi Aku mengatur Persembahan bagimu Dan Aku Menunggu Nunggu Ya Amin Kelupaan saya Aku menunggu Nunggunya Karena sudah tidak sabar Tidak sabar menunggu Alias tidak sabar menanti Alias penjual Apa segera Martabak dan terang bulan Ada judulnya itu Sabar menanti Segera mungkin mau tahu Kenapa kok Martabak terang bulan itu disebut Sabar menanti Satu martabak dan terang bulan Karena dulu ini dulu Sebelum covid Ruami Bahkan kalau mau beli itu Harus pakai nomor antrian Kok tahu pak ya Saya pernah nyoba Kan di dekat rumah saya Ada cabangnya satu Jadi dia ganti nama Martabak Apa saudara Sabar menanti Jadi kalau ada orang yang mau marah-marah Mau cepat-cepat Yang jualan Cuma bilang Baca judulnya Sabar menanti Bagian yang ke A Tuhan itu sebagai pemimpin biduan Coba sudah lihat ayat yang pertama Untuk pemimpin biduan Siapa pemimpin biduannya Bukan Daud Kan Daud yang nulis Yaitu Tuhan Tuhan sebagai pemimpin biduan Atau pemimpin paduan suara Dulu waktu gereja masih normal Saya melatih paduan suara Setiap anggota yang mau ikut Atau anggota baru di tes suaranya Dia masuk sopran Atau tenor Atau bass Satu, dua, tiga, empat Kebanyakan Waktu tes pertama Sudah gagal Karena tangga nada Do sampai do tinggi saja Mencong Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, re, mi, fa, si, do, re, mi, fa Ini langsung sakit perut saya sederah Dan waktu ada paduan suara Kita latihan tiap minggu Menjelang natal Lagu-lagu yang lebih sulit Tiga lagu Itu pun sudah jadi ikut Anggota paduan suara Beberapa dari mereka itu Miring suaranya Dulu di gereja kita ini keren Paduan suaranya bukan empat suara Tujuh suara Ada dua setengah Ada tiga seperempat Begitu ya Tapi sekarang kita Seragamkan dengan standar internasional Empat suara saja Itu banyak yang Masih ada yang falas Saudara Pemimpin paduan suara kita ini Tuhan Yesus Saudara harus melatih secara konsisten Latihan itu konsisten Saudara masih ingat Dulu kita 2019 Kita panggil son of priest Masih ingat saudara? Son of priest Saya melihat mereka latihan Dan saya menjemput Mereka pagi di hotel Sebelum Mereka konsisten Maaf Sorry Di mobil itu Mereka masih-masih gini Supaya apa? Supaya rahangnya ini Terbuka Sebab ada perbedaan Kalau kita nyanyi Dengan Rahang mulut yang terbuka Hallelujah Sama Hallelujah Beda ya Betul? Sama-sama bunyi Hallelujah 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 Itu beda Teknik menyanyi yang pertama ini Mulutnya ini harus buka A Bakso Munari 5 langsung masuk Itu baru benar Lalu mereka Abis gini Mereka nyanyi Hahahaha 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 Kalau anggota berdahan suara kita Hahahaha Itulah bedanya Kalau mereka begitu Hahahaha Domi sol do sol mi do Kalau kita Hahahaha Mereka melatih Yang dimaksudkan disini adalah Sedara di gereja Memuji Tuhan Hallelujah Puji Tuhan Hallelujah Engkau maha besar Maha kuasa Nyanyi-nyanyi luar biasa Tapi sampai rumah Ngomel Maki Bohong Bukan hanya mulut saja Tapi sekarang juga Nyambung tangannya Nakal Jari-jarinya ini lu Nakal Sebarkan hoax Sebarkan ketakutan Kekuatiran Sembarangan ngasih like Gambar apa like Ayat apa like Gak cocok Ayat sama pembahasanya Gak cocok The like Itu namanya suaramu itu miring di luar Fales Latih diri sodara supaya Di gereja dan di luar Sama Yang setuju katakan Hallelujah Kenapa kita seringkali kalah dalam hidup ini Karena Tuhan tidak membuat Pengadangan Kenapa Karena kita jarang Memuji Tuhan Dimana jarangnya Loh di gereja ini cuma 2 jam sodara Tidak nyanyi tuh 2 jam terus Sudah nyanyi cuma setengah jam 35-40 menit Sisanya yang puluhan jam ratusan jam di rumah itu Di luar sana Apa yang kau lakukan Kalau sudah lagi diem lagi tempat tidur Lagi merenung Memang yang keluar di pikiranmu nih Lagu apa Lagu dangdut Lagu rock Lagu apa Atau lagu-lagu gereja yang keluar Halo Waktu sudah ada kerja Sudah denger kan lagunya Lady Gaga Burung Gaga Atau sudah denger Hillsong Yang anak-anak muda mungkin senang Planet Shakers Tadi Yule ngomong sama saya Penyanyi Planet Shakers yang perempuan ini sudah tua-tua Saya bingung Planet Shakers ini Saingannya Hillsong untuk komunitas Yud Kenapa kok tua-tua Rambutnya udah putih semua katanya Kalau saya tidak Sampai ikuti ya Kemudian Berilah telinga kepada perkataanku Perhatikanlah teriakku minta tolong Pada waktu pagi Bagian berikut adalah Saudara-saudara minta tolong Bukan kalau sudah terjadi Oco covid loh itu Nah gak ada yang covid Tapi sebelum kejadian Ya Kapan minta tolongnya Kapan teriaknya Pagi Katakan bersama dengan saya Pagi hari Yang keras Dua tiga Iya Kapan itu Waktu sudah bangun Sudara Meniarap Atau Menekukan kaki keadaan dari Tuhan Lalu Minta tolong Help me Iya Jangan kalau sudah terjadi apa-apa Berilah telinga kepada perkataanku Perhatikanlah teriakku Minta tolong Jadi sebelum Jadi sebelum ada apa-apa Pagi hari Sebenarnya ngomong sama Tuhan Tuhan Sambil sudah menekukan kaki ya Tolong aku Kalau ada apa-apa yang terjadi Pada hari ini Perhatikanlah Kalau misalnya aku Nanti berteriak Minta tolong Amin Sebelum Pagi Bukan waktu Siang atau sore Waktu sudah keselakan Ditabrak Baru teriak Minta tolong Telat Sudara kan Diajar Papata sedia payung Sebelum hujan Bukan Siapkan payung Waktu sudah hujan lebat Kan begitu Kemudian Sudara perhatikan Ayat 3 Saya kira sebuah itu ya Jelas ya Ya Rajaku Dan Allahku Kita teriak minta tolongnya itu Harus tahu Kepada siapa Kita berdoa Yang pertama Kepada Raja Raja ini yang Punya kuasa Paling besar Yang menentukan Betul kan Lalu itu Raja Allah kita bukan hanya Raja Tapi dia Raja Di atas segala Raja Yang yakin katakan Haleluya Dan dia Allah Allah itu penyelamat kita Allah artinya Severe Dia yang menyelamatkan Yang menolong Saat Sudara ada masalah Yang mendengar Teriakan Sudara Bukan hanya mendengar Tapi dia juga mampu Untuk Menolong Bukan hanya dengar Kalau cuma dengar Banyak bisa dengar Dia dengar Dan dia juga bisa menolong hidup Sudara Jadi Sudara Waktu berdoa Menekukan kaki Sudara masih yakin Yang Sudara sedang ajak bicara itu Siapa Makanya ambil sikap yang baik Menekukan kaki Tidak sambil tidur Atau sambil duduk di tempat tidur Nah Yang keempat ini ada sedikit perbedaan lagi Saya coba perhatikan bahasa Indonesia Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku Pada waktu pagi Aku mengatur persembahan bagimu Dan aku menunggu-nunggu Poinnya Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu Kalau saya mengatur persembahan Artinya Saya menyiapkan Ini 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 Mengerti Mengerti Ya Pak Julius Mengatur makanan Pagi hari Untuk keluarganya Artinya Yulek Menyiapkan ini Gelas Sendok garpu Minum Betul ya Tapi dalam bahasa Inggris Tidak begitu I will set Myself For you In the morning Siapa yang diatur Yang disiapkan siapa Di hidupnya Aku akan Mempersiapkan Diriku Untukmu Di pagi hari Jadi dia tidak ngatur Kalau Mengatur persembahan Itu ngatur Yang ini tidak Hidupnya Diri sodara ini Yang harus Diatur Diri sodara ini Sebagai Persembahannya Kalau mengatur Itu Nyiapkan yang lain Tapi kalau I will set Myself For you In the morning I will set Myself Saya akan Mengatur Hidup saya Artinya apa Sesudah kita berdoa Lalu pagi itu Sodara atur Dalam tanda Peti hidupmu Kalau mau bikin dosa Diatur Supaya tidak bikin Mau ngerokok Bukan dikurangi satu batang Tapi di stop Mau bohong Diatur Supaya tidak Sebagai persembahan Yang bau Bagi Tuhan Tetapi persembahan Yang Harum Haleluya Mengerti Bedanya Bahasa Indonesia Mengatur persembahan Bahasa Inggris I will set myself Beda sekali Ini Ini yang Harus kita lakukan Dari Masmur 5 Ad 1-4 Berkenaan dengan Poin Yang pertama Cidik Kristen Isakar Yang kedua adalah Mari kita baca bersama Dua Tiga Melihat Perhentian Perhentian Dan Surga Nan permai Tadi sudah dibacakan Kejadian 49 Ad 15 Saya ulangi Ketika dilihatnya Bahwa perhentian itu baik Dan negeri itu permai Nah Kita kadang bingung Ada lagu Waktu kita kecil Harus wajib tuh Permai itu apa Indonesia Permai itu gimana ya Lagunya Kadang saya bingung Permai itu apa sih Dalam bahasa Ibrani Menucha Artinya Peacefully Saya kasih saudara gambar ini Coba lihat baik-baik gambar ini Ya Bayangkan Saudara Ada di sini Bukan di lautnya loh ya Kalau di lautnya ini bergelombang Enggak Peacefully Tapi di sini Saudara nginep Di salah satu Bangunan ini Lihat nih Lautnya Pasirnya putih Bukan pasir hitam Bersih Lautnya gini Gimana Rasa hati saudara Jawab saudara Apa Anyem Peacefully itu Bukan hanya sekedar Damai Tetapi Anyem Relax Ya Saya Ada teman Dari Rusia Dia datang kesini Setiap kali ketemu Dia ngomong Relax Aku mau relax di Bali Aku mau relax Karena di Negara di Rusia Kredit Kerja berat Dari sebagainya Di sini relax Tiap hari relax Bangun jam 10 Langsung berenang Dan sebagainya Lihat turis Kalau dulu Sebelum jaman pandemi ini Kalau datang ke Bali Kalau kita Pergi ke luar negeri Ya Misalnya saya ke Korea Satu minggu Bisa ganti hotel Tiga kali Nah Pesawat juga Domestik Ya Antara Seoul dengan jeju Terus Tiap pagi Jam 6 Masih bangun Breakfast Karena jam setengah 8 Sudah berangkat bisnya Terlambat ya Tinggal di maki-maki Satu bis Kan begitu Jalan Pokoknya Time is money Tapi beda Kalau orang barat Datang ke Indonesia Ke Bali Betul ya saudara Mereka maunya apa Relax Bau bangun jam berapa Terserah Makannya Breakfastnya Dua jam Berenang Di pinggir Kuran-kuran Santai Ya Jadi kalau dulu sebelum pandemi Di hotel tuh banyak putri Putri duyung Di pantai Banyak putri duyungnya Kan begitu Relax Itu lihat Yang kedua Ciri Kristen Isakar Saudara harus punya Visi Visi melihat perhentian Dan surga Yang nyaman Maka tadi depan Saya kasih gambar Saudara tentang Peta jaman itu Jangan lupa Apa hubungannya pak Kristen Isakar Dengan poin yang kedua Visi saudara ini Jangan goyah Kalau saudara sekarang Di dunia ini Hidupnya Setiap hari Diapet beban Kan tadi saya katakan Diapet beban Beban masalah Beban hidup Beban apa Gak ada orang yang lepas Dari beban Kecuali dia sudah meninggal Meninggal pun juga Masih ada beban Dipindah kuburannya lah Inilah Itulah repot Kalau saudara punya Visi yang jelas Sekarang hidupku susah Hidupku berat Tapi nanti Itu Peacefully Nyaman Lah Kejar itu Jangan sekarang Di dunia ini saudara Diapet beban Banyak masalah Eh Ujung-ujungnya saudara Masuk api neraka Betul gak? Betul saudara? Sekarang ini sudah susah Nanti Ujung-ujungnya Saudara gak masuk dalam Kerjaan seribu tahun Damai Saudara masuk api neraka Loh Betapa apasnya Hidup saudara? Banyak orang-orang Yang berhasil sukses Saya Baca sepintas Bukan Mengagungkan Satu Ras tertentu Tapi Orang China itu Pekerja keras Kenapa Banyak Pekerja dari China Masuk Indonesia Dan diizinkan Salah satu Bekas Menteri Mengatakan Pekerja China itu Dia pekerja Sepuluh kali lebih Keras Dan lebih cepat Dari pekerja Indonesia Jadi kalau orang Indonesia Misalnya pekerjanya Gali lubang Ya Yang satu gali Yang lain Ngerokok di atas Ngeliatin Nanti gantian dia Yang gali ini keluar Dia ngerokok Minum Nyantai Tapi tidak demikian dengan Pekerja-pekerja orang China Mereka kerjanya luar biasa Pak Ender dan Bu Rika Itu menyaksikan sendiri Mereka ada di Sencen Satu tahun lebih Betul ya Kerjanya luar biasa Pulang sampai larut malam Pagi-pagi kerja lagi Kenapa Mereka ngejar apa Ngejar apa Sudara Supaya nanti Pada saat umur tertentu Misalnya 50 Atau 60 Mereka sudah tidak perlu Kerja keras Karena uang tabungannya Cukup untuk hidup mereka Bagaimana bisa mencapai itu Kalau yang sekarang ini Enggak mau kerja Kan begitu Demikian juga dengan Sudara Sudara mau masuk Kerajaan Sibu Tahun Damai Tapi sekarang Sudara Enggak mau bersusah payah Untuk Tuhan Enggak mau melayani Cuma datang Duduk Dengar sebagai jemaat biasa Ayo pacu Sudara Diri Sudara itu Kalau lihat visi itu Ya sekarang kerja dong Masa nanti mau enak-enak Sekarang enak-enak Betul ya Hidup nanti enak-enak Hidup sekarang enak-enak Enggak ada Saya katakan itu Seperti keledai Yang dilepas bebannya Meskipun keledai tulangnya Kuat Lebih kuat dari kuda Untung mengangkat beban Bukan berarti dia Senang dikasih beban Bukan berarti dia Senang dikasih beban Nanti begitu bebannya Diangkat Kayak Sudara Kalau malam Yang kerja Pulang ke rumah itu loh Ya Pak Irawan sehari Bingung di kantor Di audit di sini Akuannya Guling Dan sebagainya Begitu sampai rumah Wih Ngelihat istrinya sudah siapkan Makanan Mandi dulu Pak Ya Di meja Nasi panas Tempe Tahu Telur Udang Kerupuk Dan tidak lupa Sambel Gimana rasanya Pak Irawan Tahu Wih Ini yang aku tunggu Betul ya Tapi kita balik Seandainya Pak Irawan sampai rumah Dibuka Piring Teman-teman Ya kosong Terus di sini ngomel-ngomel Dari kamar dan sebagainya Gimana rasanya Aku tak keluar lagi aja Ngajak Pak John makan lebih enak Kan begitu Tumpen-tumpen saya diajak Haleluya Kode ini Pak Kita Bersusah Pak Ya Dalam dunia ini Banyak masalah Kalau sana Ada mahkota yang menanti Akibat kerja keras Saudara Itu seperti kelede yang Bebannya diangkat Enak Tidurnya Pules Betul Kenapa banyak orang Gak bisa tidur dengan enak Karena banyak pikiran Ketularan obet Mikir terus Coba sudah capek Cepat sudah Relax Nyaman Tidur Amin Ngo Ngo Nggak tahu ya Seorang yang jawab itu Ciri Ciri Yang keledai Yang diapit Nah ini dia Bebannya kan mengapit Dia ini Oh Ya Kenapa kok rela Yang pertama Yang pertama Punya iman akan Perhentian Yang saya jelaskan sebelumnya Satu kali Nanti meskipun sekarang Susah Satu kali pasti ada titik Dimana bebannya Diangkat Masalah ini selesai Kapan itu Kerajaan sebut tahun damai Kerajaan surga Yang kedua Dalam perjalanan ini Kita masih ada Meskipun lagi pandemi Lagi masalah Perekonomian turun drastis Tetapi Tidak mengurangi Sukacita Di dalam Hidup Saudara Haleluya Tidak mengurangi Sukacita Yang di sini Iya Karena apa Karena ada roh kudus Roh kudus ini Salah satu fungsinya adalah Sebagai roh Penghibur Karena itu Saudara perlu roh kudus Dalam hidup saudara Kita Baru bicara-bicara Bagaimana Kalau dibuka Doa malam Baru bicara begitu Iya Angka covidnya melonjak Di Bali kemarin sudah 217 sehari Ya minggu lalu masih Bukan minggu lalu Berapa hari lalu masih 180 Sekarang sudah 200 lebih Ya Kemudian Varian-varian baru Masuk Bukan hanya Nehi-Nehi yang Masuk Varian Delta dari India Juga masuk Kita pending dulu Tetapi Tetapi meskipun Depending di rumah Saudara bisa tetap Memuji Penyembah Tuhan Kalau saudara Repot Untuk Naikkan Seperti Putar lagu rohani Dengarkan di headset Headset Jangan cuma di headset ini Lagu-lagu yang Nggak karu-karuan Dengar lagu rohani penyembahan Saya nggak bisa Download Sekarang nggak usah Beli CD Nggak usah Tinggal download Buka YouTube Oh saya nggak bisa pak Ya kamu goblok berarti Sangat muda Buka YouTube Saudara bisa buka YouTube Untuk denger kotbah saya Ya buka YouTube Ketik saja Hillsong Worship Meskipun tulis worshipnya salah Dia sudah keluar Hillsong Worship Saudara bisa milih Saudara bisa milih Yang muda-muda Planet Sport Eh kok Planet Sport Planet Shakers Itu Pak masa bisa Lagu Planet Shakers Buat penyembahan Loh saudara Nggak ngikuti berita Ada gereja Kalau penyembahan Musiknya Malah musik rock loh Bukan musik rock Tapi lagu rohani Yang ngerok Yang Bangkit Serukan nama Yesus Wah gereja ini Lalu penyembah Tuhan Dengan luar biasa Itu fenomena Fenomena Jangan saudara Lagu Dangdut Untuk mengiringi saudara Berdoa Nanti saudara berdoanya Bisa gini Haleluya Terima kasih Tuhan Kacau Kasian ya saya kotbar Sebegitu ya Kolek temu ditambah ya Yang ketiga Ada upaya yang pasti Sedang menanti Saya perlu Kasih kata yang pasti Karena ada upaya yang Tidak pasti Saya ingat Kejadian di gereja ini dulu ya Seorang Pemborong Dia punya Beberapa anak buah Sedang punya proyek Dan beberapa anak buahnya Juga di gereja kita Kerja Bosnya ini Ini yang cerita ini Bekawin yang lalu cerita Sama saya di kemudian waktu Bosnya ini janji Nanti ya kalau Properti kita ini sudah selesai Lalu sudah terjual semuanya Nanti semua ini Pegawin yang akan Saya kasih handphone Itu handphone waktu itu Masih barang mahal Dan langka Wah mereka sudah senang Sudah ngimpi-ngimpi handphone Begini-begini Bangunannya selesai Propertinya laku cepat Handphone-nya melayang Tidak ada Itu tidak pasti Nanti ya saya kasih bonus sekian Kalau tembus penjualan Omset sekian Omsetnya sudah lebih Bonusnya tidak Keluar-keluar Bahkan bonusnya Dicicil Ya banyak dari saudara Mungkin gajinya dicicil Pagi siang malam Selesai sudah Kalau upah dari Tuhan Allah itu berkata Pasti digenapi Katakan haleluya Kalau Tuhan bilang Ada upah yang menanti Pasti ada upah yang menanti Enggak usah khawatir Seberapa besar Pak Enggak usah banyak tanya Seberapa besar Kamu kerja saja Belum kok Bikirin upah Kan begitu Pada akhirnya saudara Kalau saudara membaca Isyakar ini dapat ganjaran Tanah yang didiami itu Luar biasa subur Tanah yang didiami oleh suku Isyakar Dicatat paling subur Dari dua belas suku Itu upahnya Yang luar biasa Karena dia rela Menanggung Beban Kalau saudara lihat ya Ini dimana ini kira-kira saudara Dua ini Dimana ini saudara Halo dimana Sini loh Gak tahu ya kamu ya Kamu kira ini di Jerman begitu Aduh Terlalu kebarat-barat tahun saudara Di Bali ini loh Saudara yang perantau-perantau Yang bukan panak Bali Tapi panak Jowo Panak Ambon Panak NTT Panak Batak Saudara ada di tempat yang subur Di pulau Bali ini Tuhan sudah taruh disini Untuk tujuan Memberkati saudara Haleluya Jangan saudara lalu males kerja Cuma senang lihat ayam tetangga Bebek tetangga Oh ayam tetangga punya anak Besot ambil Bukan begitu Sekarang di Bali Marak pencurian sapi Supaya tidak bunyi sapinya dipotong di kandangnya Terus diambil dagingnya Saudara ini ide yang bagus ini Loh kok begitu loh Berusaha jualan Haleluya Tiga ciri kristini Sakan yang harus saudara mediki Kalau saudara punya Ya pelan tapi pasti Upaya yang besar itu menanti Ada jaminan yang pasti Dari Bapak di surga Haleluya Haleluya Puji nama Tuhan Ku datang Tuhan Baharui hidupku Dalam anugerah Ku datang Ku datang padamu Ku tahu Tuhan Ku tahu Tuhan Kelemahanku Ini Ini Akan terhapus Oleh kuasa Kasihmu Katakan dengan yakin Kasihmu Melingkupi Melingkupi Hidupku Hidupku Bawaku Dekat padamu Haleluya Kukat Terbang Bagaikan Raja Wali Ruhmu Mengangkatku Terbang Lebih tinggi Oleh kuasa Kasihmu Ku datang Tuhan Datang secara pribadi Minta Tuhan Membarui hidup saudara Dalam anugerah Ku datang Padamu Ku tahu Tuhan Kelemahanku Ini Akan terhapus Oleh kuasa Kasih-Mu Haleluya Angkat kedua tanganmu Kasih-Mu Malingkupi Hidupku Bawaku Haleluya Ku kan Terbang Dengan Dengan yakin Ku kan Terbang Bagaikan Raja Raja Wali Roh-Mu Roh-Mu Mengangkatku Terbang Lebih tinggi Oleh kuasa Oleh kuasa Roh-Mu Mengangkatku Terbang Roh-Mu Terbang 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 selamat menikmati haleluya terima kasih Tuhan terima kasih haleluya 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 terima kasih Tuhan buat kebenaran pada pagi hari ini terima kasih engkau mengingatkan kembali supaya kami menjadi Kristen Isakar Tuhan biarlah setiap pagi mulut kami penuh dengan pujian kepadamu biarlah setiap pagi kami memberi diri kami di bawah kakimu Tuhan kehidupan kami biarlah kehidupan yang menyenangkan hatimu biarlah kehidupan kami seperti suara yang manis dihadapanmu Tuhan bukan suara yang sumbang tetapi yang manis yang engkau dengar kehidupan kami adalah kehidupan yang memberi dampak sekeliling kami kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan biarlah setiap kami Bapak mungkin saat ini kami menanggung beban-beban tapi biarlah kami mengerjakannya di dalam sukacita yang diberikan oleh kuasa roh kudus di dalam iman kami karena kami percaya kami akan mendapatkan upah yang besar pada saat nanti yaitu pemerintah bersama engkau bersama-sama engkau di dalam kerajaan seribu tahun damai dan biarlah Tuhan kehidupan kami juga kehidupan yang boleh memberikan berkat buat sekeliling kami memberikan dampak sehingga nama Tuhan yang dimuliakan terima kasih Tuhan biarlah kehidupan ini boleh melayani Tuhan memberikan kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan melayani Tuhan sehingga sungguh kami benar-benar layak untuk masuk ke dalam kerajaan seribu tahun damai biarlah kehidupan kami tetap fokus kepada misi kami yaitu kerajaan seribu tahun damai kami tidak kabur visi kami Tuhan tetapi mata rohani kami tetap kepada engkau kepada perhentian yang kekal yaitu kerajaan seribu tahun damai terima kasih Tuhan terima kasih biarlah Tuhan kehidupan kami boleh kehidupan yang sedemikian rupa takut dan gentar kepadamu ya Bapak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar terima kasih Bapak kami menyerahkan hambamu yang sudah menyampaikan firman biarlah Tuhan Tuhan yang akan terus tambah-tambahkan hikmat dan urapan apapun yang hambamu kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan Tuhan akan buat berhasil terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin haleluya dan memberkati kehidupan mereka terima kasih terima kasih kami percaya Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan Yesus Kristus selamat datang tinggal sore terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau saudara dapat juga melalui aplikasi GoPay, dana, OVO, BCA e-banking atau e-banking bank mana saja dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut. Terima kasih atas persembahan saudara. Dengan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!